Jadi video hari ini menjawab pertanyaan dari teman-teman di Youtube Upgraded Dari Kak Ananda, Bwiputah, 166 Ini yang kita menunjukkan Halo kalau ilmunya, bermanfaat banget mau nanya aku Jika kita diperlukan untuk persyaratan lamaran kecil Tapi kita fresh graduate nih Belum ada pengalaman yang banyak Gimana? Ini sebenarnya udah saya jawab Cuman ada pertanyaan sambungan dari Kak Putri Agustina Penawar portfolio gratis itu kemana ya? Maksudnya saya cari klien yang membutuhkan copywriting atau gimana? Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sio Andres dari Upgraded.it Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation Untuk tingkatkan onset bisnismu Nah di video kita yang sebelumnya Teman-teman yang membuat cara membuat portfolio copywriter untuk kamu Mungkin kamu juga punya pertanyaan nih Mas kalau misalkan saya fresh graduate gimana? Mas kalau misalkan saya menawarkan jasa saya sekarang gratis itu gimana? Jadi saya coba share screen teman-teman Dan teman-teman bisa lihat template yang saya pernah pakai ya Saya nggak pernah pakai sih Saya cuma saranin aja teman-teman di memberless copywriting Atau kamu mau pakai ya Jadi yang pertama Kamu bisa DM ya Entah itu kayak online shop Atau brand Atau ya apapun itu teman-teman Yang sekiranya target pasar kamu Kamu coba DM gitu kan Kalau saya sih biasanya ya Kalau kamu baru mulai Kamu bisa cari kayak small business gitu kan Atau MKM baru Kamu bisa DM seperti ini Untuk headlinenya Pastikan headlinenya itu jangan kayak Halo kak namanya siapa Tapi langsung aja Kamu tawarin manfaat Yang akan mereka dapatkan Contohnya kayak gini Kak saya buatin copywriting gratis mau Copywriting secara Saya buatin copywriting secara gratis mau Atau kak mau saya buatin copywriting secara gratis ya Oke Nah ini untuk headlinenya Jadi untuk headlinenya Kamu bisa DM kayak gini Ini headlinenya Terus di bagian sini Kamu baru masuk ke isi copywritingmu nih Nah ini kan secara kelasan kita buat copywriting sendiri ya Si copywriting Kamu bisa bilang nih Halo kak Misalkan ini nama brandnya apa Toko X misalkan Salam kenal Nah kamu harusnya dapat kenalan Kenapa? Karena nggak dapat kenalan Karena dia kan nggak tahu kamu siapa Kamu bisa perkenalan Contohnya disini saya mengenalkan diri Salam kenal Saya Silo Andreas Freelance Copywriter Kakak berkenan nggak Kalau saya buatin copywriting secara gratis Nah disini masuk call to action Ya Kakak berkenankah Kalau saya buatin copywriting secara gratis Nggak usah bayar Nggak apa-apa kak Saya cuma minta feedback copywritingnya aja Jadi dengan teman-teman itu DM Copywriting Teman-teman DM DM chat seperti ini Teman-teman bisa mendapatkan Atau menawarkan portofolio copywriting Teman-teman Saya kasih contoh ya Misalkan ini Teman-teman belum dikopas Teman-teman ya sesuaikan aja Misalkan disini Saya Apa Saya pakai nama upgraded Halo kak Atau halo tim upgraded Ini teman-teman copy aja Ini udah Ini contoh aja ya Teman-teman message Misalkan Oke Aduh Kok buka semua Nanti mungkin di bagian ini Saya kentak tim untuk sensor ya Oke Karena ini bukan aku saya Oke Terus teman-teman DM kayak gini Udah Teman-teman tawarkan aja Seperti itu ya Jadi dengan teman-teman Menawarkan jasa ini Secara gratis Teman-teman Teman-teman bisa memampu Portofolio Jadi buat teman-teman Disini yang Baru mulai Atau pertanyaan dari Kak Ananda Dwi Dan Kak Putri Agustina Nah ini kalau kamu baru mulai banget Kamu bisa nawarkan secara gratis Dengan cara apa Yang pertama bisa quote message Yang kayak gitu tadi Entah itu kayak di DM Instagram Atau di LinkedIn LinkedIn sih paling sering ya Karena saya suka sering dapet DM quote message seperti itu Entah di LinkedIn Kalau di platform kayak TikTok Itu ada sih sesekali Cuman jarang banget Yang paling sering sih di Instagram Sama LinkedIn ya Teman-teman bisa mulai Tawarkan secara seperti Dengan cara seperti itu Tujuannya apa Tujuannya untuk teman-teman Membangun portfolio Nanti teman-teman Kalau kamu misalkan Udah punya nih Atau kamu udah dapet Feedback dari mereka Kamu mau izin Sama mereka Berkenan gak Kalau hasil dari Copywriting ini Saya buatnya jadi portfolio Nah kalau sudah Nanti teman-teman bisa rapiin Di portfolio saya Seperti ini Misalkan Ya jadi teman-teman bisa tulis nih Kayak Ini kok belum muncul sih Teman-teman bisa rapiin nih Kayak portfolio Brand yang udah Pengenal bekerjasama Dengan teman-teman Ya Ini misalkan Ini kayak saya Saya pernah bekerjasama Dengan brand-brand ini Terus Ini projek-projeknya Nah di bagian projek-projek ini Kamu bisa tambahkan nih Kayak briefnya Atau kesulitannya Atau tantangannya Atau tantangannya Atau kamu bisa tambahkan Ya Gitu teman-teman ya Jadi Untuk cara awal Teman-teman tawarkan aja Secara kritis Gak usah khawatir Gak apa-apa Atau kalau kamu mau Kamu bisa buat Postingan di link-in Ya Misalkan Kayak gini postingannya Ada yang mau saya Buatkan copywriting Secara gratis Komen di kolom komen Mau ya Tuh Itu juga boleh banget Ya Jadi kalau link-in sih Saya sering lihat ya Orang-orang kayak Ngeshare portfolio Dengan tujuan Untuk mendapatkan projek Itu juga Sebenarnya Oke Jadi bisa di link-in Atau di instagram Dan pastikan teman-teman Juga membawa Sama brand Pakai foto profil Yang profesional Dirapikan bio instagramnya Feednya juga dirapkan Sehingga Agar saat orang itu Menerima direct message Dari kamu Kamu bisa lebih terlihat Meyakinkan Ya Oke mungkin itu aja Teman-teman di video ini Semoga bermanfaat Dan semoga menjawab Pertanyaan dari kak Ananda Dan kak Putri Kalau misalkan teman-teman Ada pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan juga Download subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu dapatkan Informasi terbaru Sobatan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Orsettis Itu aja teman-teman di video ini Sampai jumpa Video yang lain Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini